Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya ketemu lagi bersama saya di channel Pemburu Fakta News Tidak lupa saya selalu mendoakan kepada Tuhan yang Maha Esa Agar kalian semua bahagia dan sehat selalu Muncul petisi Blacklist Ayu Ting Ting dari televisi, alasannya beragam Ayu Ting Ting kembali ramai menjadi pergunjingan warganet Kali ini, muncul petisi untuk memboykot Ayu dari layar televisi Pelantun Sambalado ini dituntut untuk tak lagi muncul di layar kaca Petisi itu dibuat oleh warganet bernama Putri Maharani di Cange.org Terpantau di laman Cange.org, petisi tersebut berjudul Blacklist Ayu Ting Ting dari dunia pertelevisian Kini petisi itu sudah tembus lebih dari 5.000 tanda tangan dengan target 7.500 tanda tangan Putri Maharani pun menulis alasannya menginginkan Ayu Ting Ting mundur dari pertelevisian di bagian keterangan petisi Sebab, ibu satu anak itu dinilai tak memiliki etika yang baik Pada acara Pas Sore, terlihat waktu acara tersebut live di Trans 7 Terlihat Ayu Ting Ting menendang salah satu talent Pas Sore, tulis keterangan petisi dari situs Cange.org pada Juni 2021 lalu Ribuan orang sudah mendatangani petisi tersebut juga membubuhkan alasannya Warganet menilai pedangdut berusia 29 tahun itu tidak memiliki sopan santun hingga punya banyak skandal Bad Attitude tidak menghargai orang lain, pada saat live sering memukul, menoyor kepala orang, menendang dengan kaki, bicara dan tertawa dengan suara keras dan nyablak, kata Fira Safira Artis No Attitude kayak gini harus di blacklist Skandal banyak dan gak tau diri Semakin diam, semakin banyak artis No Attitude di Indonesia yang dengan mudah berkeliaran di stasiun TV, timpal Mika Malik Artis yang sombong tidak peduli kritikan Keluarga artis yang pengin eksis ya cuma keluarga ATP doang Eksisnya sombong pula Banyak bohongnya, waktu kena covid diem-diem saja, sebagai publik figure yang sudah bertemu banyak orang harusnya diinformasikan Munafik, suka, menyodorkan, bintang tamu wanita yang cantik ke pemain pria dengan kata, sikat, nah ini pas nih, imbu akun Adita Lamu Saya menandatangani karena sikap dia terlalu pulgar dengan lawan jenis, bicaranya nyablak, gak pantas dilihat, tambah Agustina Arum Hingga kini, pihak Ayu Ting Ting sendiri belum menanggapi adanya petisi tersebut